Pertama, tanggal 18 bulan 8 tahun 2011, pernah PT. Berneo datang ke rumah kita ini dan mengajak masyarakat di sini kurang lebih 40 orang ada yang hadir malam itu. Tetapi pihak masyarakat dan termasuk saya dan Pak Petri tetap menolak untuk kehadiran berneo mau bermitra sama kami. Kemudian pada tanggal 11 bulan 9 tahun 2012, mengajak juga seperti itu dengan alasan kami tidak merugikan masyarakat. Ini sangat menguntukkan masyarakat, tetapi bagi kami juga tetap menolak. Karena kami tidak mau untuk menerima kehadiran kelapa sawit. Karena satu-satunya sumber daya Kampung Murtai adalah hutan dan tanah. Karena kita sebagian sudah habis dibabat oleh batu bara, tinggal seberang kiri Sungai Nayang yang kita harapkan. Tetapi kayaknya perusahaan tidak perlu tahu tetap jalan sendiri. Walaupun bagaimanapun kami mengajakkan masyarakat naik ke sana. Orang kalau lihat kami stop, tapi kalau di belakang kami orang tetap busur. Bahkan malam juga mereka bisa busur. Terima kasih telah menonton! Sungai Utak Melinau dan juga Utak Melipeh ini adalah sumber utama air di Kampung Murtai. Utak Melinau ini adalah anak Sungai Nayang yang mengalir melewati Kampung Murtai. Sehingga ketersediaan air dari Kampung Murtai tergantung dari hulu-hulu sungai ini. Dengan kondisi rusaknya sungai seperti ini, maka tidak ada lagi sumber air untuk konsumsi masyarakat di kampung. Terutama kalau musim hujan, kita lihat ini airnya berlumpur sampai ke kampung. Tidak bisa dikonsumsi lagi. Bahkan untuk kedepannya kita melihat akan terjadi kekeringan karena sumber yang sudah tidak ada lagi. Kenapa ditanam pisang, Pak? Perlu ditanam karena merasa ini lahan kami padahal. Siapa yang busur ini? Busur orang-orang perusahaan busur itu. Perusahaan apa? Perusahaan Bt. Perneo. Pernah dijual kan? Belum. Tidak dijual itu secara usur secara pasal. Tanah dirampas orang perusahaan itu. Tidak merasa menjual, tidak merasa kasih. Saya tetap sayang kasih di situ. Karena saya mengingat saya ini orang betul-betul, orang yang dulu tidak tahu kerjaan dari perusahaan. Hanya hidup bikin ladang, maha itu. Tidak jauh kerjaan yang lain untuk menghidup dengan anak aku dan cucu aku. Ini adalah perusahaan Bt. Perneo. Pertama mereka itu busur paksa. Sekarang mereka tanam sawit. Jadi saya untuk mempertahan tanah saya kembali seperti dulu, yaitu saya tanam karet. Oh, susah kalau saya sampai damil. Mati saya. Sebabnya, ya itu saya bilang tadi. Saya tidak tahu usaha, kalau usaha lain, daripada usaha berladang. Mati saya. Jadi ya maka lahan saya ini, saya minta dikembalikan kepada saya. Jangan perusahaan paksa gusur lagi. Terima kasih telah menonton. Berkaitan dengan masuknya PT. Borneo di wilayah Kampung Morotai, kita melihat sebetulnya setiap perusahaan yang masuk di suatu daerah harus mematuhi konsep-konsep FBIC, yaitu mereka harus masuk di suatu daerah dengan melihat persetujuan masyarakat tanpa paksaan dan juga berdasarkan informasi yang cukup dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Namun yang kita lihat PT. Borneo Surya Mining Jaya ini masuk di wilayah Kampung Morotai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip FBIC. Karena mereka masuk di wilayah Morotai tidak berdasarkan persetujuan masyarakat. Mereka masuk secara paksa, mengusur wilayah masyarakat secara paksa. Bahkan ketika masyarakat menolak sekalipun, mereka tetap mengusur. Tidak peduli dengan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Morotai. Kalau Borneo Mining Jaya ini memang dari pertama datang ke kampung, kami semuanya atau nama masyarakat itu menolak, Pak. Karena lahan-lahan itu untuk peruntukan masyarakat petani sekitar tidak ada lebihnya dan ada sisa-sisa hutan itu, itu kan untuk dipelihara kembali, penanaman kembali untuk mengembang hutan. Jadi kami belum siap untuk menerima masalah kehadiran PT. Berneo Mining Jaya, kan begitu. Jadi PT. Berneo Seri Mining Jaya ini merusak hutan, menghancur hak-hak masyarakat adat Morotai, mengintipidasi membawa berimob untuk menekan masyarakat Morotai supaya tidak bisa mempertahankan lahan. Dan dia telah melanggar hak sesi manusia, terutama merusak lingkungan, merusak sumber-sumber mata air di sungai-sungai yang ngalir ke Morotai. dan pengusuran terhadap kayu-kayu, hutan, obat-obatan tradisional yang telah dipelihara oleh masyarakat Morotai. Memang pernah ada PT. Berneo mengirim tim surupai untuk ACP dari IPB. Saat itu saya dan masyarakat Morotai menolak untuk kehadiran mereka di wilayah kampung Morotai karena pertama, kampung Morotai sampai saat ini belum menerima perusahaan sawit. Yang kedua, ACP ini mereka hanya mensurupai daerah-daerah tertentu dan juga melindungi daerah-daerah tertentu berdasarkan keinginan mereka sendiri. Sedangkan bagi kita di sini, semua wilayah Morotai ini merupakan punya potensi yang tinggi. hutannya sama, di mana saja wilayah Morotai memiliki potensi yang besar, potensi hutannya. Di samping potensi hutan, sebetulnya bagi masyarakat, wilayah Morotai adalah sumber penghidupan sehari-hari untuk berladang, untuk berkebun, sehingga kalau mau dicari potensi tinggi, semua wilayah Morotai itu berpotensi. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1